Jadi Ibu Dr. Ike Parida SHLM sudah 12 tahun menderita Menderita karena membeli Dia beli 12 tahun lalu 1 unit apartemen Casa Grande di Rasunasai Kemudian gara-gara dibeli timbul persoalan Persoalan pertama, minggu itu juga kamu harus beli Kalau enggak beli lunas minggu depan atau bulan depan akan naik harganya katanya Dipaksa Ibu itu harus membayar dalam satu minggu Dibayarlah Rp3.050.000.000 apartemen itu Casa Grande, dipokas kalau tidak ada nasional saat ya Nah kemudian sebentar lagi datang lagi masalah Ternyata Ibu tidak bisa beli karena menikah dengan Jepang Kalau perempuan menikah dengan orang Jepang tidak bisa katanya Ibu itu mengatakan saya warga negara Indonesia tetap tidak bisa Ibu Katanya Ibu itu memohon ke MK Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi sudah menjawab Sepanjang bisa harta warga negara Indonesia berhak beli gitu loh Karena orang itu mengatakan pasal 21 undang-undang pokok akraria Ibu itu memohon dia bisa harta dengan suaminya Nah Mahkamah Konstitusi memberikan hak itu Maka dia berhak membeli apartemen itu Dan anak-anaknya juga sudah warga negara Indonesia Tapi tidak dikasih juga sama PT PH atau KOKAS gitu loh Apa namanya itu Pakuan gitu loh Pakuannya tidak mau ngasih Digubat lagi Ibu ini ke perdata Di puncaknya dimenangkan oleh Ibu ini Di dua kali PK itu ya Kasasi sama itu ya Dia menangkan Karena dia menggunakan dalil Mahkamah Konstitusi Dipisah harta sama suami Diajukan itu Nah Pengadilannya mengangkat Oh ini ada bukti yang luar biasa Dia tidak bisa harta Menang katanya Tapi orang ini tidak terima Diajukan lagi di Jakarta Selatan Dibuat lagi Kala juga Akhirnya dapat gelarnya disitu Ini penjual yang tidak bertikat baik katanya Sedangkan pembeli harus dilindungi Banding dia Nah terus kalah lagi Nah kemudian Ibu itu bilang Harus dieksekusi Ketika mau dieksekusi besoknya Orang Apa namanya Pakuannya ini Antar Apa namanya Kunci-kuncinya Jadi besok tidak jadi Eksekusi gitu loh Jadi diteleponlah dari Pensilatan Sudah dikasih Bu Apa namanya Kunci-kuncinya katanya Ibu itu kira sudah menang dia Udah dikasih lah Bikin itu dibuka Apartemen itu Nyala listrik Nyala listrik Tapi sudah bekas pakai semua Udah bekas dipakai orang Udah suak-suak itu Apa namanya Dan situ juga ada Alat pelibikas Dan kalau yang baru kan itu kan Pada pakai plastik baru gitu Sama hasilnya kan Tapi ini sudah bekas semua Kemudian langsung dimatikan Lalu listrik sama air Loh gimana sih katanya Udah menyerah Tapi kok dimatikan listrik air Dilapor juga ibu itu ke Polda Metro Memberi keterangan palsu Di bawah sumpah katanya Keterangan palsu dia apa Yang mau berikan keterangan kan Pengacaranya Nah bukan ibu itu ke pengadilan Dia pakai pengacara itu Yahya Putri Sama itu Yang satu lagi itu Perempuan itu istrinya itu LLM juga Nah Aku tidak pernah ke pengadilan loh Tapi ini keterangan palsu Dia juga tiga Satu Surat Pisa harta Dengan suami Satu surat Dari cipta kerja Cipta karya gitu ya Satu surat dari BPN Ini sudah diajukan dulu Di pengadilan Kan hanya diajukan Berkali-kali Dua kali gitu lah Itu bukan kesalahan ibu ini Nah tapi Orang itu sudah bersumpah Mengajukan itu Sebagai bukti gitu loh Tapi dikasih ibu itu Surat kuasa adalah Surat kuasa Bukan untuk bersumpah Tapi mengajukan Bukti baru gitu loh Nah itu kan kesalahan Daripada pengacaranya Oke Yahya dan istrinya Maka diajukanlah Yahya ke Pengadilan Atau teradu di Di bawah siapa deman itu Otto satu Sama-sama Ketub Pradi itu Si apa namanya Si Luhut Bang Luhut ya Di Bang Luhut dia Dili dia Sedangkan istrinya Akan diadili segera Di Bang Otto gitu loh Jadi Bukan saya yang bersumpah loh Bukan Hanya memberi kuasa Supaya dia mengajukan Bukti baru gitu loh Nah kemudian datanglah Apa namanya Baris Temporli Yaitu Kapolri Surat Kapolri Ya tidak terbukti Sahasan dan meyakinkan Tidak ditemukan Aktu serius dan Semestri katanya Dikasih ke saya Saya senang dong Dan saya bebaskan itu Ke Kapoldo juga dikirim Kapoldo lebih lengkap lagi Dikirim Rupanya Kapoldo ini Tersinggung atau gimana Tidak terima Klinik bebas Langsung negosiasi Dengan Kejari Kejati Hidup di Kejati Langsung P21 Jadi dari Mabes bilang Tidak ditemukan Aktu serius dan Mas Raya Langsung Kapoldo Negosiasi dengan Kejati yang baru Karena Kejati yang lama Sudah ganti Datanglah Kejati yang baru Dan Jaksa yang baru Masa Jaksa yang baru Baru liat langsung Baru Baru liat langsung P21 Ada yang mana mungkin Ditangkap lah Ibu ini Ketika pulang dari Jepang Ditangkap Luar biasa Jahatnya orang itu 80 orang Disuruh menangkap Ibu ini 80 orang Ibunya kecil Di Apa namanya Jemput begini Di Apa namanya Di pitting Di pitting gitu ya Mukanya dipentokkan Ke Besi yang di bawah itu Berdarah Hidungnya itu Aduh Saya sedih sekali Kasian ya Macam teroris aja Menangkap teroris aja Terhormat dibikin orang ini Menangkap koruptor Tapi kok menangkap Ibu ini kepadanya Doktor dosen Ilmu hukum Dan wanita muslimnya Jepang gitu loh Kok kayak begini sih Perlakuannya Gitu loh Padahal dia Pergi ke Jepang itu Karena dia juga Sudah menang Melawan Apa namanya itu Pengadilan Tata Usa Negara Dia menang juga disitu Sembilan kali dia menang Seperti yang ada lagi Membebadi dia Dia pergi ke Jepang Nah karena Indonesia kan Ibunya juga sakit Dia pulak balik Jakarta Jepang Jepang Jadi ditangkap Ibu ini oleh Mabes Apa namanya itu Polda Metro Jaya Dari Divisi Jatan Ras 80 orang Diterjunkan untuk Menangkap satu orang Luar biasa itu Di piting lagi gini Di tali Di tali begitu Jadi bekas talinya itu Di tangannya itu Luar biasa Sampai saya bawa ke propang Ayo ke Wasidik Saya bilang Wasidik Yang bubar langsung Gatau kemana Tapi saya tarik ke propang Saya tarik tangannya Dia bilang Gak boleh Saya bertemu Saya bertanggung jawab Saya bilang Saya bertanggung jawab Sama dia Kalau bertanggung jawab Kalau kabur Dia saya tangkap Saya bilang Dari propang itu Mungkin laporan Kemudian digiring laki Oleh Propos itu Ke PPA Di PPA itulah Perkhianat itu Kaniknya sama Kesudiknya Langsung rapat Dengan dir Ditangkaplah Di ruang PPA itu Jadi menurut saya Ini sangat luar biasa Uangnya orang ini Telah mengatur Kehidupan berbangsa Dan bernegara Indonesia ini Tidak bisa didiarkan Harus kita lawan Karena tidak ada Kesalahannya Ibu Keparida Satu Detik Atau satu Apapun Tidak ada kesalahan dia Karena yang bersumpah Adalah Pengacara dia Itu pun tidak dikasih kuasa Untuk bersumpah Inisiatif sendiri Ketik-ketik Di pengelola itu Jadi kalau diketik Di cari yang bersumpah Yang bersumpah adalah Pengacaranya Dan hakimnya yang mengetik Sama panitranya Itu Mungkin Apa namanya Kemarin itu ya Kami kan mengejukan Para-perdilan Dilipa langsung Oleh jaksa Jadi Diterima jaksa Hari ini Berkasih Langsung P21 Langsung ke Pengadilan Jadi hari ini P21 Langsung Di pengadilan Dan terdata Jadi tidak ada Cerahnya Kemudian Kami mengejukan Para-perdilan Supaya Pernilanya Ibu itu